Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Miss Farah disini Kita akan membahas soal Tentang application letter Atau job vacancy Yang akan sering keluar Di ulangan Ataupun Pekerjaan rumah kalian Nah kita lihat disini Kita sudah punya nomor 1 Yang berbunyi The characteristic of job vacancy Is the following except Blah 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 Artinya adalah Karakteristik atau ciri-ciri Dari lowongan pekerjaan di bawah ini Di bawah ini ya Yang ada bandar option Nah kecuali Nah berarti kita cari jawaban yang salahnya Begitu ya Nah disini kita sudah punya Contoh job vacancy atau lowongan pekerjaan Disini ada walk-in interview PT Mandiri Jaya Indo Nah disini Kita lihat di option A hingga option E Disini ada using short sentence Giving detailed information Ada using colorful image Kemudian ada using simple language Dan using understandable language Disini kita bisa lihat Kalimatnya pendek Menggunakan kalimat yang pendek Memberikan informasi yang detail Menggunakan gambar yang colorful Kemudian menggunakan bahasa yang simple Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti Kalau kita lihat di lawangan pekerjaan yang sudah disediakan disini Kita sudah bisa lihat bahwa bahasanya memang simple-simple ya Disini bahasanya pendek-pendek Dan mudah dimengerti Tahunya dari mana Kalau kalian membaca ya Job vacancy disini Lawangan pekerjaannya disini Kalian kalau mengerti Berarti itu sudah bisa dikaderkan sebagai understandable Nah disini kan ada PT Mandiri Jaya Indo Repudiated Financing Company Atau PT Mandiri Jaya Indo Yang terkenal sebagai perusahaan finance Looking for a qualified full-time workers Berarti mencari pekerja full-time Yang berkualifikasi to fill the following position Untuk mengisi posisi yang ada di bawah ini Kemudian ada tulisan posisinya yang besar banget Seperti itu marketing manager Berarti yang dicari adalah manager marketing Nah disini kita sudah paham ya Bahasanya memang mudah dimengerti dan juga simple Berarti option yang D dan I ini sudah betul Ingat kita carinya yang salah Kemudian ada using short sentence Kita lihat di job vacancy-nya memang pendek-pendek ya Maka dari itu ini juga betul Kemudian kita cuma punya option B dan option C Disini option B-nya giving detail information Dan juga using colorful image Kalau dari option 2 ini kita sudah tahu pasti mana yang salah Karena job vacancy disini sudah kelihatan simple banget Tidak colorful Colorful ini kan berarti berwarna-warni gitu ya Maka dari itu jawabannya yang C Nah mudah kan Kalau kalian masih kurang paham Tentang cara mengerjakan jenis soal yang seperti ini Kalian bisa ulang kembali video ini Kemudian simak ulang Begitu ya Nah sekian dari Miss Farah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax